Pemirsa Basarnas mengevakuasi ratusan warga yang terjebak banjir di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sementara di Kabupaten Luwu, arus lalu lintas lumpuh menyebabkan antrian kendaraan hingga puluhan kilometer. Banjir bandang di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan membuat sejumlah warga pun terjebak banjir. Basarnas, TNI, dan juga Pori terus melakukan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Banjir kali ini pun merupakan banjir bandang akibat meluapnya sungai di sekitar permukiman yang terendam. Pemantauan di Kabupaten Wajo ini dan Alhamdulillah kami sudah tiba di lokasi dan sementara akan melihat cakap pemantauan bagi keluarga yang memiliki ketinggian atau debet air atau di lingkungan debet air yang tinggi kami laksanakan evakuasi bersama seluruh tempat-tempat besar yang ada di Kabupaten Wajo. Banjir bandang terjang tiga kecamatan di Wajo yakni kecamatan Maja Ulem, kecamatan Sajo Anging, kecamatan Pintum Panwa. Sementara banjir di kecamatan Masamba dan juga Baiputandi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan melumpuh akses Translawesi. Tingginya intensitas hujan dan juga dangkalnya aliran sungai akibat lumpur bekas banjir bandang 13 Juli lalu mengakibatkan air meluap hingga kepemukiman warga. Sejumlah pengendara masih terjebak dari kedua arah. Warga yang baru saja kembali ke rumah pasca bencana banjir bandang pun terpaksa kembali mengungsi untuk menghindari banjir yang lebih parah. Hingga saat ini kondisi wilayah Kabupaten Luwu Utara masih terus diguih hujan dengan intensitas sedang dan juga lebar. Warga juga dihimbau untuk tetap tenang namun tetap puas pada untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk. Dari Kabupaten Luwu Utara dan juga Wajo, Sulawesi Selatan, INews melaporkan.